Hai gangguan hai 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 iya nah syukur aduh Alhamdulillah ma iya iya syukur ahamdulillah iya ma alhamdulillah ma Selamat Selamat kalian berdua terpilih untuk dinikahkan dalam acara nikah gratis Alhamdulillah Amin Ya Allah Assalamualaikum 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 Permisi Bapak perkenalkan saya Ryu dari nikah gratis Ibu apa kabar sehat ya Ya saya kesini sekaligus mau ngasih tau juga mungkin Dini sama Siti sudah ngasih tau ya kabar bahagia mimpinya harapannya untuk segera menikah akan kita bantu wujudkan ibu bapak jadi minta doanya biar bisa terlaksana dengan lancar ya tapi ini saya dapat info dari teman-teman nikah gratis ini ke langsung ke orang tuanya Dede Dede ya soalnya tadi saya pikir ke rumah Siti dulu Dede biar minta izin sama orang tuanya tapi ternyata rumahnya Siti cukup jauh dari sini pemirsa jadi mendingan ke tempat Dede aja dulu gak apa-apa ya minta restu sama bapak sama ibu tapi gak apa-apa kamu tetep harus minta restu sebelum Dede nanti bawa keluarga besarnya ke rumah kamu kamu kasih tau dulu kabar bahagia mungkin lewat telepon juga gak apa-apa jadi biar siap-siap juga disana jangan khawatir nanti saya juga ikut kesana bantu persiapan lamaran ini iya boleh di telepon sekarang? kayaknya memang masih di luar jangkawan ya karena sinyalnya kurang bagus sinyalnya kurang bagus yaudah gak apa-apa kamu tetep hubungin terus aja biar Dede sama keluarga bersiap-siap ya pak ya eh tapi ngomong-ngomong udah diajak ngelamar belum nih? udah kasih tau belum? kamu sendiri nih yang kasih tau deh nanti ngomong ngelamar biar biar sukses sih biar lancar urusan Dede amin yaudah kalau gitu bapak siap ya pak ya jadi bapak siap-siap aja sama ibu nanti dibawa keluarga besarnya juga gak apa-apa ke rumah Siti buat melangsungkan posisi laparan hari ini iya jadi Siti sekarang mandarin saya kesana gak apa-apa nanti saya pintu dulu salam sampaikan kabar bahagia ini buat orang tua disana nanti saya yang siapkan sama ibu buat persiapan lapetannya iyalah kita sama-sama kesana ya saya pamit dulu ya bu ya nanti ketemu di rumahnya Siti iya 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 mas pamit mas pak yuk assalamualaikum salam salam udah ngapa ini gak ngapa ngapain kan ayo bantuin sini ada yang mau lamaran ayo bantuin ayo sini 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 yuk bisa ngomong banyak banget warga nih biar bantuin beres-beres persiapan buat lamaran Dede sama Siti mas ini mas minta tolong diangkat ya mas Saya tinggal dulu ya Bu ya Ya udah pemirsa ini persiapan lamaran Dede dengan Siti sepertinya sudah siap Saya mau ganti baju dulu Nanti kita ketemu lagi disini ya Pemirsa disana ada yang lagi derdekan nih Dede karena sebentar lagi bawa keluarga besarnya Ngelamar Siti sama keluarga besarnya juga Kalau pengen tau derdekannya kayak gimana Ayo ikuti saya Assalamualaikum Habar deh sehat ya Ibu apa kabar Bapak sehat ya Wah ini Kayaknya tegang banget sih Emang mau ngapain Ini mau ngapain emang Bawa saudara banyak nih Mau ngapain Ngelamar Ngelamar siapa Ngelamar pacar saya Namanya siapa sih pacarnya Masih inget gak Siapa namanya Sati Masiro Sudah siap belum nih Insya Allah Insya Allah Bapak ibu sudah siap ya Pembicaranya nanti sudah siap ya Coba diangkat dulu nih Luar biasa Kalau emang sudah siap kita langsung jalan aja ke sana Yuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wih rame banget Siti Saya bawa siapa nih Wah A-A Kesini emak keluarga besarnya Rencananya mau silaturahmi Sama minang kamu nih Boleh langsung duduk Silahkan 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 Oke baiklah pemirsa Alhamdulillah nih Semua keluarga besar Dari Dede dan juga Siti sudah berkumpul Itu artinya prosesi lamaran hari ini bisa kita laksanakan sekarang juga Sebelumnya saya mau nanya dulu pembicara dari Dede yang mana? Oh Bapak Bapak boleh duduk di sebelahnya Dede? Ya Kalau dari Siti siapa pembicaranya? Belum ada? Belum ada lagi di jalan Oh lagi di jalan? Iya Kalau saya wakiliin dulu gimana? Saya mewakili keluarga dari Siti Boleh Oke deh kalau gitu saya jadi pembicara dari keluarga Siti aja nih pemirsa Permisi ya tapi ya Permisi Oke deh kalau gitu langsung aja ya sep Sambut Bapak ya Pak ya Jadi sebenarnya ini Dede datang rame-rame Sama Bapak, Ibu, keluarga besar kesini Tujuannya apa kalau boleh tahu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan beri syukur ya Allah Bahasanya kita masih diberikan sehat oleh Allah Dan bisa berkumpul berseratu rahmi dengan keluarga Bapak Yaitu dari keluarga Siti ya Masud dan tujuannya kedatangan saya kemarin ini untuk melamar Yaitu anak saya atau ya saudara saya yang mewakili pada saya ini Untuk melamar anak Bapak yaitu yang bernama Siti Dan mudah-mudahan lamaran saya ini diterima oleh dari pihak perempuan Yaitu dari pihak saudari Siti ini Apakah lamaran saya ini diterima ya oleh Bapak Oleh itu makanya semuanya kami silahkan kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kalau kayak gini kan kita tahu nih Tujuannya datang ke sini apa Jadi memang Bapak-bapak ibu-ibu yang pasti Dede sama keluarga besar Saya datang ke sini ini tujuannya adalah untuk silaturahmi dan juga melamar Atau kata Bapak tadi itu bahasa kerennya meminang Siti Kalau untuk silaturahminya Insya Allah sama keluarga besar dari Siti sudah diterima nih Tapi kalau untuk lamarannya Biar Siti sendiri kali ya yang ngomong ya Pak ya Sini silahkan berdiri Siti Jadi tadi udah dijelasin nih Udah dijelasin sama Bapak Tujuannya Dede kesini nih mau minang kamu Mau ngikat kamu nih Nah kalau saya yang jawab kan gak mungkin nih Yang dipinang kan kamu yang memenikah kamu Jadi tolong dijawab nih Lamaran dari Dede Tapi mendingnya Dede yang ngomong sendiri kali ya Ya boleh silahkan ayo ngobrol Sebelumnya saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datang kesini tujuannya saya Ya ingin minang kamu Menjadi lebih yang serius Kamu terima gak? Udah diterima nih penonton Alhamdulillah Baiklah Pak Mirsa Alhamdulillah Lamaran Dede sudah diterima Sama Siti Itu artinya sebentar lagi mereka akan menjadi suami istri yang sah Tapi saya boleh ngobrol nih sama calon pengantinnya Boleh kita ngobrol disana ya Biar semua yang disini bisa ngeliat Ayo kita ngobrol ya Ini calon pengantin kita Besok nih pemirsa ya Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar Saya mau tanya dulu nih sama Dede Lamaran udah selesai nih Udah diterima lamarannya sama Siti di depan keluarga besarnya Gimana? Ya pertama seneng Ya seneng banget Enggak-enggak menyangka kalau misalnya Semuanya jadi gitu kan Ini memang pian saya gitu kan Dan saya terima kasih Ya terima kasih banyak Untuk semuanya terima kasih Saya seneng banget Kalau untuk Siti sendiri gimana nih? Ya saya juga seneng Alhamdulillah buat semuanya Saya kan dari dulu diimpin-impin pengen nikah Sekarang terkabul Alhamdulillah Yang pasti Dede sama Siti nih Sampai sekarang Sampai detik ini juga masih belum percaya Belum nyangka Kalau semuanya ini bisa terjadi ya Sampai lamaran pun juga masih belum Percaya Kalau ini memang bener-bener melamar nih ya Tapi saya yakinkan sekali lagi nih Besok kalian sudah menikah nih Besok kamu udah hijab kobul Udah jadi istrinya Siti Janjinya masih bisa dipegang gak nih? Insya Allah Pak masih Saya masih megang janji saya Untuk selalu setia dan saling menjaga Dan ingin menafkai lahir dan batin saya Janji sama siapa dulu nih? Janji kepada Tuhan yang Maha Esa Pak Untuk yang pertama Yang kedua janji kepada istri saya Untuk menjaganya Luar biasa nih Ya janjinya masih bisa dipegang ya Iya Karena besok ini Bisa menjadi momen yang bersejarah Momen yang bahagia buat kalian Dan ini harus bisa kalian pertanggung jawabkan nih Hadiah yang diberi nih Sebenarnya ini hadiah yang ngasih bukan saya Ini yang ngasih dari yang di atas Cuma melalui program nikah gratis ya Kalau bisa harus dipertanggung jawabkan Janji kalian untuk hidup sehidup semati Ya Amin Amin Yaudah kalau gitu semangat buat besok Semangat Buat semua yang ada disini Kasih semangat lagi ya Wah ikuti saya ya Satu dua tiga Besok nikah 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 Terima kasih telah menonton!